Nah, ini dirubah. Saya inovasi dengan mengandalkan kepandaian dari siswa. Oleh karena itu, papannya saya bernama Monopolis Smart. Alasan memilih Monopolis Smart, yang pertama, perlainan Monopolis sudah dikenal anak dalam kehidupan sehari-hari sehingga mengganti gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, gambar bisa membantu anak menghindari verbalisme, meskipun indera yang digunakan hanya indera penglihat. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru bagi anak dalam belajar bahwa mereka bisa menciptakan permainan baru berdasarkan permainan yang sudah ada untuk mempermudah belajar dalam suasana yang menyenangkan. Keempat, jumlah gambar dalam permainan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan waktu, dan juga tempat. Dan juga tema belajar. Selanjutnya, bisa membantu dalam menyebutkan ciri-ciri sesuatu secara lebih konkret daripada hanya sekedar membayangkan. Langkah-langkah pembelajarannya, yaitu apersepsi, kemudian dilanjutkan pretest, kemudian pencapaian tujuan dan langkah-langkah pembelajaran, serta dilanjutkan dengan permainan monopolis smart, kemudian setelah permainan diberikan penghargaan kepada para pemenang, terakhir posttest dan refleksi. Nah, bagaimana aturan permainan? Nah, ini bisa dicantumkan di LKS-nya anak-anak. Yang pertama, anak-anak membuka papan monopoli, kemudian memeriksa kelengkapannya. Seperti pada monopoli pada umumnya, perlengkapannya terdiri dari padu, gigi permainan, uang mainan, dan rumah-rumahan. Yang kedua, setiap kelompok diberikan modal, di mana setiap pemain diberikan modal sebanyak seribu dolar. Kemudian, perintahnya lagi, permainan diawali dengan melemparkan kedua dadu yang mendapatkan giliran bermain paling dahulu, adalah yang nilai mata dadunya tertinggi. Diikuti oleh jumlah di bawahnya dan giliran terakhir yang memperoleh nilai dadu terendah. Kemudian, peserta yang mendapat giliran bermain, melangkahkan biji permainan sesuai dengan nilai undian pada mata dadu, mulai dari setat searah jarum jam, kemudian searah jarum jam dilangkakan sesuai dengan mata dadu yang diperoleh. Kemudian, menandai tempat berhentinya, langkah dari setiap pemain dengan biji permainan. Kemudian, peserta mendeskripsikan gambar tempat dia berhenti. Satu deskripsi bernilai 100 dolar. Tapi kalau peserta didik tidak bisa mendeskripsikan, dia harus membayar 100 dolar. Setiap hasil deskripsi kepada temannya yang bisa menjawab pertanyaan di situ. Nah, setelah tidak ada anggota kelompok yang memberikan tambahan deskripsi, maka permainan dilanjutkan pada giliran pemain selanjutnya. Sisa uang yang tidak dibagikan ditaruh pada lokasi dana umum. Siapapun yang kehabisan uang bisa meminjam kepada dana umum, disaksikan oleh seluruh pemain. Kemudian, setiap pemain mencatat jumlah pinjaman yang diambil dari dana umum. Kemudian, mengembalikan pinjaman yang dia pinjam itu jika uang yang dia dapatkan sudah cukup untuk melukasinya. Selanjutnya, jika dalam pelemparan dadu mendapatkan angkasan sama diulang sampai tiga kali. Jika tiga kali masih sama, maka pemain meletakkan biji permainan pada penjara. Ia dapat bermain lagi bila lemparan dadu pada giliran main berikutnya tidak menunjukkan angka yang sama. Pemenang atau the monopolist adalah pemain yang uang atau modalnya tertinggi ketika permainan berakhir yang ditandai dengan berbunyinya alarm. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan dari pembelajaran dengan melatih anak-anak membuat deskripsi melalui monopoli smart. Nah, perlu saya sampaikan bahwa gambar-gambar di dalam monopoli itu bisa diganti sesuai dengan tema yang akan kita ajarkan. Kalau memang bahasa Indonesia temanya lingkungan, kita beri gambar lingkungan. Misalnya IPS, temanya kebudayaan, kita beri gambar kebudayaan. Karena di SD saat ini tematik, sehingga satu gambar itu bisa didiskripsikan dengan berbagai macam sesuai dengan tema yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak-Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih, Ibu Siti Komisya. Demikian, Bapak-Ibu, pembakaran yang sangat jelas dari Ibu Siti Komisya mengenai cara pembelajaran dengan metode permainan, yaitu dalam hal ini adalah permainan monopoli. Itu dalam hal ini, kan, komisya adalah untuk berbunyi, untuk caranya, contohnya adalah mengandalkan bahasa Indonesia. dan kemudian peserta, barangkali ada mau memberikan pertanyaan ataupun kesalahan, silakan kami perjalanan kepada seluruh peserta. Kami buka sekarang untuk kesalahan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Sudahnya mencoba banget ya. Mohon maaf, ini tadi gambar untuk monopolinya tidak saya tayangkan, ini ada di folder lain. untuk dipilihkan sekarang itu, bagi kami. Ya, saya jatuh sebentar. Gambarannya harus usulnya sebentar. Oke. Sekarang ada videonya atau animasi atau apa. pertanyaannya. Nah, ini contoh papan monopolinya, Mbak Ibu. bisa dilihat bisa ini topak tonopulinya jadi kalau padu dulu kemudian gadu yang didapatkan di langkah melangkanya kemudian setiap peserta mendeskripsikan dari gambar didapatkannya gambar ini karena anak-anak duduknya misalnya dapatkan bahwa gunung meletus dalam gunung meletus gambar ini harus diserikan apapun yang dia lihat di nah kebetulan ini kami gunakan saya gunakan untuk kelas 4 dan kemampuan menulis itu adalah kemampuan yang tertinggi dalam keterampilan berbahasa dan ini yang paling sulit bagi anak-anak biasanya guru langsung mengajak anak-anak menulis kemampuan menulis anak-anak ini sangat terbatas oleh karena itu perlu di jembatan dia berbicara secara lisan lebih dahulu melihat objek kemudian dia ceritakan secara lisan ini tujuannya dengan permainan ini itu tambahan yang bisa saya tambahkan penjelasan yang bisa saya tambahkan untuk cara bermainnya dengan gunung polis secara umum Insya Allah anak-anak sudah paham dengan permainan ini karena sudah sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari mohon ini kalau dia bermain misalkan ibunya saya startnya di pojok atas itu oke dua itu ya satu berarti kan di bawah ada gunung meletus itu ya oke setelah searah dengan jarum jam berarti yang kedua ya Pak ini Pak nah ini kan anak kan enggak tahu misalkan berarti otomatis nanti dia mau membayar itu juga iya kalau oh gitu iya dengan melihat ini berapa berapapun kalimat ataupun kata yang diucapkan anak kita hargai oh gitu tapi kalau tidak menjawab itu baru dihukum baru bayar 100 dolar kepada teman-teman tapi kalau dia menjawab meskipun hanya sedikit itu tidak jadi masalah dan setiap pemain yang dijawak temannya itu harus ditulis jadi misalnya ini gambar kedua ya temannya menjawab ini ada ada dua ini dua tiga empat ini ada sembilan orang yang berdiri misalnya menulis nah temannya yang lain menambah yang ada misalnya seorang laki-laki berbaju putih kemudian memakai topi atau kopi putih gitu ya nah ini kemudian nanti akan ditambah temannya ditambah teman jadi satu gambar ini belum tentu hanya itu anak yang menjawab nah dari pembuatan deskripsi ini adalah jembatan kita untuk orang anak kan kesukaan orang karena apa perbendaraan katanya sangat terbatas nah dengan cara ini nah diharapkan anak-anak itu akan terlatih ketika dia bisa bicara sebenarnya dia juga bisa menulis tapi kalau tidak dibiasakan sehingga apa yang dibuat bisa berbicara banyak tapi penulisannya yang tidak bisa ya terima kasih ya ya Bapak apa yang lain menarik sekali ini ini sosoknya untuk berapa ya SD apa SKA apa gimana SD ini SD oh iya dia diajari menulis tapi menulisnya dimulai dari cerita secara lisan lebih dahulu nah biar bisa bercerita secara lisan dia tidak membayangkan dia langsung melihat gambar ini proses anak yang ke satu memberi pertanyaan anak yang ke dua tidak Pak bagaimana oke begini setelah di leparkan ya itu kan yang mendapatkan nilai dadu tertinggi itu kan dia main duluan nah setelah dadu misalnya itu tadi Bapak tanya langkah mendapat satu misalnya dadu satu kita aja ya dadu satu berarti kan gambar ini yang muncul nah seorang anak yang membantu ibunya memasak nah anak yang mendapatkan giliran menceritakan gambar satu ini dia wajib mendeskripsikan apa yang ada disini misalnya dia hanya bisa menyebutkan ada mangkuk hijau salah ya yang penting dia bisa menyebutkan kalau dia tidak bisa mendeskripsikan sama sekali maka dia harus membayang dan ada temannya nah setelah itu dari satu kalimat itu disatlat oleh semua pemain dilanjutkan pemain yang kedua tetap pemain dadu pemain sebelahnya itu menceritakan gimna deskripsi jantinya orang ibu yang tidak mengajar anak-anaknya memasak tidak dapat oleh temannya yang lain nah mungkin setiap anak itu bisa hanya satu kalimat bisa dua kalimat tiga kalimat sampai baru dilemparkan kepada temannya iya 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 yang bermain orang-orang anak berapa bermainnya satu kelompok itu biasanya empat sampai lima anak apa perlu pendapat kepingan dari bapak itu guru oh iya jadi gini supaya bisa bermain semuanya itu kita bentuk kelompok inti dulu jadi seluruh kelas itu menyaksikan permainan jadi hanya beberapa anak yang kita anggap anak itu bagus di kelasnya ya prestasinya di kelasnya jadi anak yang pintar-pintar berapa anak lima anak itu kita latih bermain setelah kita latih bermain dari kelompok inti ini disaksikan oleh seluruh kelas baru kemudian tiap kelompok-kelompok kecil ini bermain sesuai dengan contoh itu nah pada permainan yang pertama papan papan monopolinya itu sama kita buat sama seluruh kelompok nah setelah hari pertama mereka berhasil bermain dengan papan yang sama mereka diberi tugas ya diberi tugas di rumah membuat papan monopoli sesuai dengan keinginan mereka kelompok mereka masing-masing yang penting tema dari satu kelompok dengan yang lain tidak boleh sama mereka boleh menentukan sendiri misalnya kelompok saya tema lingkungan kelompok saya tema kesehatan kelompok saya tema makanan dan sebagainya ya jadi mereka yang teman-teman kedua boleh menentukan sendiri-sendiri kemudian pertemuan selanjutnya mereka bermain sesuai dengan papan monopoli yang dibuat sendiri-sendiri oleh anak jadi gambarnya ini bisa diganti-ganti Pak misalnya saya milih tema budaya boleh berarti bisa dipasang baju adat bisa dipasang rumah dan sebagainya atau mungkin tema peta ya peta Indonesia bisa diterima taruh disitu diganti jadi menyebutkan ibu kota daerah ibu kota provinsi kemudian dan kota kabupat di provinsi dan sebagainya kebetulan ini karena bahasa Indonesia ya 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 masih ada waktu serang di 15 menit kita memperbanyakan kembali saya mengagari penggunaan permainan monopoli membantu siswa untuk membuat deskripsi dalam berbagai mata pelajaran khususnya di sekolah kiasa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga untuk membantu mereka bisa menulis, harus diawali dengan mereka berbicara dulu. Untuk membantu mereka bicara, mereka membutuhkan objek nyata yang bisa membantu indera mereka mengamati itu. Nah, dari pengamatan akhirnya bisa diceritakan secara lisan, kemudian bisa ditulis. Nah, sehingga dengan permainan monopolisme ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat deskripsi antara lain tentang tema-tema yang sudah ditetapkan oleh guru sesuai mata pelajaran yang ditentukan. Permainan monopolisme ini karena sudah sangat familiar bagi anak-anak, sehingga mempermudah guru dalam BBM-nya. Dan langkah-langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan monopolisme untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat deskripsi itu harus jelas. Ya, tujuannya apa kita jelaskan kepada anak-anak, kemudian itu tadi kita buat permainannya, baru terakhir kita ambil kesimpulan dari anak-anak semuanya dikumpulkan. Semua anak-anak yang mendapatkan deskripsi terbanyak, dia akan menjadi pemenang dalam permainan itu. Terima kasih yang bisa saya sampaikan Pak. Sangat inspiratif sekali, semoga kita bisa mencoba atau mempraktekan ilmu yang sudah kita peroleh pada kesempatan ini. Saya selaku sebagai host, barangkali ada salah kata, salah perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.